Seorang warga Kanagarian Sungai Gimba, kecamatan Ulakan Tapakis, Padang, Pariaman, nyaris tewas terbawa arus sungai. Korban terjatuh saat berdiri di atas jembatan. Warga lainnya berhasil menyelamatkan korban yang berada dalam kondisi pingsan. Korban segera dibawa warga ke puskesmas Paukambar untuk mendapatkan pertolongan. Kondisi korban masih lemas. Korban masih cukup lemas. Namun karena kondisinya kritis, ia terpaksa dilarikan ke RSUD Pariaman untuk mendapatkan pertolongan yang lebih intensif. Menurut teman korban, mereka sedang berada di atas jembatan sambil duduk di pagar jembatan. Namun korban terpeleset dan jatuh ke dalam sungai Batang Gimba ini. Teman korban langsung terjun dan berusaha menyelamatkan korban yang masuk ke bawah kolong jembatan. Korban ditemukan dalam kondisi pingsan, tidak sadarkan diri. Orang pada berdiri di sini semua, jadi dia itu terpeleset gitu, di sini pas kejadiannya di sini terpeleset. Jadi kebetulan saya terjun nyari dia, ketemu dia di belakang situ tuh, nyebrang, ngelewatin jembatan ini. Sebanyak 300 rumah di sungai Gimba terendam banjir. Sementara itu, akibat hujan deras di nagari sungai Gimba, tercatat 300 rumah terendam banjir. Dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir sempat memutus arus lalu lintas di jalan utama nagari. Selain itu, ratusan hektar sawah jadi rusak dan puluhan mesin bajak juga menjadi korban banjir. Banjir kali ini termasuk yang terparah. Di korong ini yang terdampak warga rumah sekitar 300 rumah. Warga juga berharap normalisasi sungai Batang Gimba. Karena jika hujan deras datang, sungai sudah tak mampu menampungnya dan meluap membanjiri perkampungan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman.